Halo teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Khalid Nafal Perjalanan saya kali ini Ke sebuah pantai yang terletak di sisi selatan Kota Bangkalan Letaknya berdekatan dengan Jembatan Suramadu Yaitu wisata pantai Petapah Disini juga ada gua Oke, tontonan terus video ini Sampai selesai Jangan kemana-mana Jangan lupa like, share, dan subscribe Pantai Gua Petapah Terletak di Dusun Kejauan Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labeng dan Kabupaten Bangkalan Untuk tiket masuk ke tempat ini Sebesar 5.000 rupiah untuk motor Oke teman-teman Ini adalah Gua Petapah Gua ini terdapat dua lubang Yang menurut cerita masyarakat Satu lubang dulunya tempat bertapah seorang pendatang Yang makamnya juga berada di desa ini Sedang satu lubang lagi adalah Lubang yang memanjang ke utara sekitar 25 meter Dan dihuni oleh ular piton besar Dan kini kedua lubang tersebut ditutup Karena terdapat banyak ular di dalamnya Pantai Gua Petapah Merupakan pantai yang terletak Di sisi selatan kota Bangkalan Pantai ini juga terletak Di sisi timur jembatan Suramadu Yaitu jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura Pantai Gua Petapah ini Bisa dibilang Masih baru dibuka Sebagai tempat wisata Yang ada di Kabupaten Bangkalan Karena terbilang masih baru Tempat wisata ini terus berbenah Dan dibangun hingga sekarang Oke teman-teman semua Pantai ini masih dalam proses pembangunan juga Dan di pantai ini berdekatan dengan jembatan Suramadu Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya Itu adalah jembatan Suramadu Yang menghubungkan Madura dan Surabaya Pemandangan alam di pantai ini Sangat indah Dengan background jembatan Suramadu Yang membentang di sisi barat pantai ini Sangat cocok buat teman-teman Yang ingin mengambil foto Dengan background jembatan Suramadu di belakangnya Mantai Gua Petapah Membentang sepanjang kurang lebih 300 meter Dengan balutan pasir berwarna putih Agak kekuningan Dan juga gugusan karang yang terlihat Di saat air laut sedang surut Akses menuju ke pantai Gua Petapah ini Sangatlah mudah Karena memang tempatnya berdekatan Dengan jembatan Suramadu Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke pantai ini Hanya perlu menempuh jarak kurang lebih 6,2 km ke arah timur Hingga sampai ke lokasi pantai ini Di pantai ini juga terdapat hutan bakau yang tumbuh subur di atas karang Dari pantai ini kita juga bisa melihat kota Surabaya yang ada di seberang lautan Apalagi jika suasana hari sudah mulai gelap Akan nampak sekali banyak lampu yang bertebaran di seberang lautan Atau yang ada di kota Surabaya Terima kasih telah menonton! Meski tergolong wisata baru yang terus berbenang Pantai Gua Petapah ini bisa menjadi pilihan wisata Kita bersama keluarga atau kolompok Dan juga bersama seseorang yang spesial buat kita Semoga video ini bisa bermanfaat Dan menghibur teman-teman semua Oke teman-teman semua Sampai disini dulu perjalanan saya di pantai ini Sampai jumpa kembali di perjalanan-perjalanan saya berikutnya Dan pastinya dengan informasi-informasi yang berbeda dan terbaru Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan bunyikan lonceng notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini Saran dan masukan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Karena saran dan masukan dari teman-teman Sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Oke saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!